Intro Oke pada video kali ini kita akan bahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2019 yang berkaitan dengan topik atau materi gerak para bola Oke kita langsung lihat soal yang pertama ya Jadi sebuah bola berada di tepi sungai selebar 4 meter Nah jadi selebar sungainya adalah 4 meter seperti gambarnya di sini Perbedaan ketinggian antara kedua sisi sungai adalah 15 cm Kemudian bola dipukul mendatar Jika kecepatan gravitasi adalah 10 Besar kelajuan minimum yang diberikan pada bola tersebut Agar tidak jatuh ke dalam sungai Jadi kita akan mencari nilai kelajuan minimumnya Nah anggap ya Kita anggap kecepatan yang harus kita belikan kepada bola ini Adalah VX Kepatannya adalah VX Nah kapan VX ini minimum? Dia akan minimum kalau nanti bolanya jatuh tepat ya Paling tidak tepat di bibir sungai seperti ini Nah jadi jatuhnya tepat di bibir sungai Nah bagaimana cara mencari VX-nya ya Kita tinggal lakukan analisis gerakannya pada bola ini Kita mulai dari gerakan yang ke arah sungguh X ya Misalkan kita mulai dari ke arah sungguh X Sungguh X itu berarti yang horizontal ya Ingat pada gerak para bola Gerak yang ke arah horizontal itu geraknya adalah gerak lurus beraturan Maka persamaannya S itu sama dengan V kali T Cukup ini aja S-nya itu sudah tahu nih Bola itu harus menempuh jarak sejauh 4 meter Berarti S-nya disini 4 meter Sama dengan V-nya berarti VX yang harus kita berikan Dikali dengan V Ini persamaan yang pertama Kita akan mencari VX dan kita belum tahu nilai T disini Kita cari nilai T-nya nanti Dengan menggunakan komponen gerakan yang ke arah sungguh Y Atau sungguh vertikal Kalau ke sungguh vertikal gerakannya adalah GLBB Nah gerakannya GLBB Berarti persamaannya adalah H sama dengan V0Y kali T plus ya Kita disini gunain plus karena dia dari atas ke bawah kan dipercepatkan Setengah GT kuadrat Nah komponen kecepatan yang ke arah sungguh Y itu kan tidak ada Karena kecepatan awalnya itu hanya ke arah mendatar Yang ke arah vertikal tidak ada Maka ini nilainya 0 Nah kemudian 0 dikali kan T kan 0 Tinggi dari bola itu ya Terhadap titik acuan pendaratan itu kan 15 cm Berarti hanya adalah 15 cm Atau kita buat meter 0,15 Sama dengan Setengah Dikalikan 10 Dikalikan T kuadrat ya Berarti ini kita coret Kita dapat 5 Ini kita coret lagi Kita dapat 0,03 Berarti T kuadratnya 0,03 Atau T-nya adalah akar dari 0,03 Atau 0,03 itu bisa kita tulis 3 per 100 Berarti nilai T-nya adalah akar 3 Per 10 sekon Nah kita dapat nilai T-nya disini Nah karena sudah dapat nilai T Maka kita bisa menemukan nilai VX Dengan cara masukkan nilai T ini Ke persamaan 1 yang ada di atas ini Berarti kita tulis ulang disini 4 itu sama dengan VX Kalikan akar 3 per 10 Atau VX-nya adalah 40 dibagi Akar 3 meter per sekon Nah kita dapatkan nilai VX-nya disini Maka jawaban yang sesuai adalah Option yang E Oke ya bisa dipahami ya Oke kita lanjut ke soal berikutnya Soal yang kedua Masih di topik yang sama Yaitu gerak parabola ya Suatu batu dilontarkan dari tanah Dengan kelajuan awal 60 meter per sekon Dan sudut elevasinya 53 derajat Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat Batu memiliki komponen kecepatan vertikal ke atas 28 meter per sekon Maka saat Ditik setelah pelontaran Jadi seperti ini nanti Jadi nanti misalkan Ada Bola atau batu ya Bergerak parabola Jadi Ini misalkan V0 V0 Kemudian dia geraknya parabola Bola seperti ini Yang ditanyakan adalah Kalau V0 nya ini 60 meter per sekon 60 meter per sekon Kemudian sudut elevasi ini adalah 53 derajat Kapan Batu itu memiliki komponen kecepatan vertikal ke atas Nilainya 28 Nah ingat Kalau dia arahnya vertikal Maka geraknya adalah Gerak lurus berubah Beraturan Berarti komponen kecepatan yang Arahnya ke atas VY Bersamanya adalah V0Y Min GT Minus ya Karena acuan kita dari bawah nih Dia bergerak ke atas V0Y nya adalah Pengurian dari V0 ini Ke arah subuh Y Jadi yang ke arah sini Ini V0Y Berapa nilainya Kalau disini 53 Maka dia di depan sudut Berarti sin ya Jadi V0Y nya nilainya adalah V0 Sin 53 derajat Atau kalau kita hitung V0 nya adalah 60 Sin 53 Itu 4 per 5 Berarti sama dengan Ini kita coret Dapat 12 ya 12 kali 4 Berarti 48 meter per sekon Berarti V0Y nya 48 meter per sekon VY nya adalah 28 Sudah diketahui di soal Jadi VY nya 28 Komponen kecepatan vertikalnya Sama dengan V0Y nya 48 Dikurang G nya kita gunakan 10 Dikali waktu yang ditanya Berarti Kita pindah ruas ya 10T Sama dengan 48 dikurang 28 Berarti 20 Maka kita dapat Nilai T nya Sama dengan 2 sekon Nah kita dapat nilai T Atau option yang benar Adalah Option yang C Nah 20 sekon Nah Itu dia soal-soal UTBK tahun 2019 Yang berkaitan dengan Topik gerak para bola Nanti Kita lanjutkan lagi videonya Dengan topik-topik yang lain Jadi Kalau mau mendapatkan video-video Lanjutan Jangan lupa subscribe Dan like Dan kalau kalian rasa ini Berguna Bagi teman-teman Boleh di share ke Social media yang kalian punya Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton